Gempar, Brigada Al-Qasam meledakan tujuh tentara Israel yang terjebak di terowongan Gaza Begini kronologinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian keterangan Brigada Al-Qasam dilansir Anadolu Kelompok perlawanan juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahatta di Khan Yunis dengan mortir Israel telah melancarkan serangan udara dan darat ke Gaza menyusur serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan itu Serangan gencar Israel telah menyebabkan kehancuran di Gaza dengan 60% infrastruktur di daerah kantong tersebut dirusak atau dihancurkan oleh Zionis Hampir 2 juta penduduk mengungsi di tengah kekurangan makanan dan air bersih Maka dari itu Brigada Al-Qasam dan pasukan perlawanan lainnya makin mengebu-gebu untuk menghancurkan pasukan Zionis dan dengan salah satunya meledakan mereka yang terjebak di terowongan Gaza Hamas umumkan telah meledakan dua terowongan berisi tentara-tentara Israel Belasan tewas dan dua pesawat musuh dicatuhkan oleh pasukan Al-Quds Abu Ubaidah, jurubicara militer Brigada Al-Qasam, saya bersenjata gerakan perlawanan Palestina Hamas mengeluarkan pernyataan Dirinya mengatakan bentrokan antara pejuang perlawanan Palestina dan tentara Israel terus berlanjut di berbagai poros jalur Gaza Pejuang Palestina juga telah berhasil menghancurkan banyak kendaraan militer Israel selama empat hari terakhir Abu Ubaidah juga mengatakan Brigada Al-Qasam telah menghabisi 16 pasukan pertahanan Israel dan melukai puluhan lainnya dan dipukul mundur semua Brigada tersebut menjalankan 42 misi militer selama pertempuran melawan Israel di jalur Gaza Kami menargetkan pasukan Israel dengan rudal dan perangkat anti-banker dan juga anti-personil menyerang mereka dari jarak nol Sekaligus menargetkan tim penyelamat mereka, ujarnya mengutip dari Palestine Chronicle Kami meledakan dua rumah dan dua terowongan yang berisi tentara Israel lanjutnya Brigada Al-Qasam juga meledakan ladang ranjau di kendaraan dan tentara Israel dan juga melakukan dua operasi penembakan Citu Hingga menarget sebuah helikopter di jalur Gaza dan menembak jatuh dua pesawat pengintai milik Zionis itu Dengan menggunakan artileri, Brigada Al-Qasam menyerang markas besar dan ruang komando lapangan Israel dan bangunan militer dengan mortir dan roket jarak pendek di semua sumber pertempuran di jalur Gaza sebagai hadiah yang mengerikan di tahun baru untuk militer Zionis Kami menghujani kota Tel Aviv, ibu kota Israel di tengah Kota dengan rentetan roket Al-Mukadama 90 atau M90 lanjut Abu Ubaida Pernyataan tersebut dikeluarkan ketika bantrokan antara pejuang Palestina dan tentara Israel meningkat pada hari Senin di lingkungan Al-Tufah dan juga Kempongsi Al-Burej di jalur Gaza Tengah dan di Kanyunis di jalur Gaza Selatan Sementara itu, tentara Israel mengumumkan penarikan lebih banyak pasukan di jalur Gaza Utara dan demobilisasi tentara dari cadangan untuk berkonsentrasi pada pertempuran di Kanyunis Media Israel melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel telah menarik 5 brigadi tempur dan cadangan dari Gaza di tengah meningkatnya pertempuran Itu adalah sinyal bahwa tentara Zionis sudah menyerah kepada Hamas 5 brigadi tempur pasukan pendudukan Israel ditarik dari Gaza dan kembali ke wilayah pendudukan Palestina Meskipun pertempuran semakin intensif sebagai bagian dari invasif pendudukan Israel ke jalur yang diblokade Kepala staf pasukan pendudukan Israel Herzi Halefi memutuskan bahwa 4 brigade IDF akan ditarik dari Gaza mengakhiri pertempuran mereka di Gaza dan akan dilepaskan kembali ke wilayah pendudukan Palestina Di sisi lain, satuan ini yang diperintahkan untuk ditarik dari Gaza menurut Surat Kabar Times of Israel antara lain adalah 2 brigadi cadangan yaitu Brigade Lapis Baja Cadangan ke-14 dan Brigade Pasukan Terjun Payung cadangan ke-551 serta 3 brigadi tempur reguler Brigade reguler termasuk Brigade Lapis Baja ke-460 yang bertanggung jawab atas pangkalan pelatihan Kops Lapis Baja Brigade 261 mengawasi Sekolah Perwira Bahat I pada masa perang dan juga Brigade 828 bertanggung jawab atas Sekolah Profesi Kops Infantri dan juga Komandan Pasukan Alasan dibalik penarikan tersebut bervariasi Halefi mengklaim bahwa Brigade Tempur akan dibebas tugaskan untuk melatih komandan generasi berikutnya di darat Dia juga menambahkan bahwa lebih banyak pasukan akan ditarik dari Komando Utara pada minggu mendatang namun dia tidak menyebutkan alasan penarikan itu berkaitan dengan kekalan tentara Israel melawan Hamas yang pada kenyataannya banyak dari pasukan Israel telah tewas melawan Hamas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!